What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di Podcast Cerita Seram. Nah di episode kali ini, gue bakal ngebahas dunia Minecraft, dimana gue bakal ngebahas 2 hal. Yang pertama adalah mengenai library atau perpustakaan tanpa sensor yang diciptakan tahun 2020 dan ini menghebohkan dunia. Karena buat kalian yang gak terlalu memperhatikan dunia media ya guys ya, sebenernya dunia media itu dengan kata lain tuh banyak banget dibungkam oleh ya orang-orang berkepentingan lah. Biar gak ada berita-berita yang terlalu nyerempet sana-sini dan mempengaruhi mereka guys, sehingga para media itu dibungkam. Tapi, diciptakanlah satu tempat di Minecraft, dimana namanya adalah The Uncensored Library, dan dalamnya itu berisi berita-berita yang tidak disensor sama sekali oleh orang yang berkepentingan. Dan kemudian kisah yang kedua yang bakal gue bahas kepada kalian adalah kisah creepypasta, yang judulnya adalah The Swimming Pool. Dimana kisahnya itu menceritakan salah seorang yang bermain di game Minecraft, tapi dia merasa ada sesuatu yang mengganggu dia dan temannya ketika dia itu sedang bermain. Nah, sebelum itu semua, sebelum gue membawakan kisah ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Subscribe itu gratis, jadi kalian tinggal klik tombolnya aja. Dan setelah kalian mendengar podcast cerita seram ini, jangan lupa juga untuk share podcast ini ya guys. Soal langsung aja bakal kita bahas guys. Let's go! Yang pertama, gue bakal langsung aja ngebahas yaitu suatu tempat, suatu peta di Minecraft yang namanya adalah The Uncensored Library atau yang disebut dengan Perpustakaan Tanpa Sensor. Perpustakaan ini diciptakan pada tanggal 15 Maret 2020. Dan ketika perpustakaan ini diciptakan, menghebohkan dunia karena banyak banget yang mengatakan kalau ini sangat berbahaya. Karena orang-orang yang menciptakan map ini bisa saja kalau diketahui bisa dihilangkan begitu saja guys. Karena berita-berita ini adalah berita yang sangat sensitif sekali yang berada di dalam perpustakaan tersebut. Nah perpustakaan ini sendiri sangatlah luas sekali, bahkan diciptakan itu lebih dari 24 builder. Dan untuk menciptakannya saja, menghabiskan waktu untuk ngedesain tempatnya ini selama 250 jam. Untuk pengerjaannya itu butuh waktu 3 bulan. Dan itu apalagi dia itu juga membutuhkan 12,5 juta blok untuk menciptakan tempat ini sendiri guys. Dia luar biasa, gede banget. Kalau kalian pergi ke mapnya ini ya guys ya, kalian memperhatikan. Mapnya ini kalian bisa lihat dari atas gitu, dari atas, dari samping, dari kiri dan kanan. Dipenuhi dengan selain perpustakaan ya pastinya ya. Ada juga bangunan-bangunan seni, kemudian juga ada kayak kolam berenang gitu, ada taman-tamannya. Dan ini perpustakannya lebih keren lagi kalau kalian zoom makin jauh. Perpustakaan ini tuh terbuat dari suatu pulau yang terbang di atas langit-langit guys. Jadi ini luar biasa banget. Nah kemudian tujuannya apa sih sebenarnya membangun perpustakaan seperti ini? Emang gak takut yang ngebuat tempatnya ini? Nah rupanya memang tujuannya itu untuk bisa menyebarluaskan berita-berita yang sesungguhnya yang tanpa dikoreksi atau di sensor-sensor. Karena penciptanya ini sendiri berasal dari jurnalis yang sebenarnya dia tuh ngerasa kayak males banget dibungkam. Ada beberapa negara contohnya seperti Vietnam, Meksiko, Rusia, kemudian juga ada Mesir, kemudian ada juga Saudi Arabia yang sering membuat jurnalisnya itu gak bisa berbicara. Sejujurnya guys, bahkan menurut riset dari yang menciptakan tempat ini, dia mengartakan pada tahun 2019 ada 39 jurnalis dan 10 jurnalis sipil yang nyawanya ini tidak bisa diselamatkan. Kemudian ada juga 228 jurnalis dan ada juga 120 jurnalis sipil yang dikurung karena mereka itu mau mengangkat berita-berita yang bisa dibilang sensitif sekali. Nah kemudian gue juga bakal bahas, hmm buat kalian yang penasaran, ini di dalam library ini atau perpustakaan ini lengkap banget dari semua negara di dunia ini ada. Jadi buat kalian yang masuk ke dalam library ini akan melihat bendera-bendera yang ada di atas gedung perpustakaan ini dan pasti kalian penasaran dong. Indonesia ada gak di dalam library ini? Tadi seperti yang gue katakan kepada kalian, library ini atau perpustakaan ini mencakup seluruh negara yang ada di dunia ini termasuk Indonesia guys. Dan ada berita apa sih di library di Indonesia yang pasti gue gak akan masukkan di dalam konten ini karena gue sendiri udah melihatnya dan memang di dalamnya itu ada beberapa berita yang gue ngerasa wow beritanya tuh gak ada di Indonesia. Bahkan gue gak pernah denger sama sekali ya tentang penguasa yang sedang berkuasa di Indonesia dan gue gak tau itu kebenarannya ya atau tidak tapi gue hanya membacanya dari konten yang telah gue tonton guys. Jadi yang buat kalian yang penasaran mungkin bisa langsung aja cek library ini ya guys. Nah gimana caranya untuk ngecek atau masuk ke dalam peta library yang tidak di sensor ini? Penciptanya sendiri, pencipta library ini mengatakan buat kalian yang mau mengakses library ini memang sengaja diciptakan di Minecraft. Karena Minecraft itu adalah game yang populer, banyak dimainkan, kemudian juga punya ciri khas yaitu di Youtube dalam bentuk pixel. Jadi untuk mengakses peta ini dan mendapatkan informasi yang tidak di sensor tersebut sangatlah mudah sekali. Buat kalian yang main Minecraft bisa langsung aja download mapnya di website mereka. Jadi bisa buat langsung kalian jalan-jalan ke sana dan buat kalian yang mau bikin konten juga gak akan ada habis-habisnya karena petanya tuh luar biasa gede banget guys. Tapi pastinya kedatangan dari uncensored library ini saat muncang dunia karena takutnya orang-orang berkepentingan ya. Lebih orang-orang yang berkepentingan takut kalau nantinya nama mereka itu atau berita yang seharusnya tidak di publikasikan bisa dibaca oleh siapapun guys. Nah itulah yang membuat dunia menjadi takut terhadap peta ini. Nah itulah konten yang pertama tentang The Uncensored Library. Kemudian gue akan masuk ke konten yang kedua karena buat kalian yang menunggu kisah creepypastanya, ini adalah kisah creepypasta yang sangat menakutkan menurut gue sendiri. Kisah ini berasal dari sebuah konten yang dimainkan oleh dua orang nelayan yang mau main Minecraft. Nah mereka itu bahkan untuk memainkan game ini, mereka itu menginstall game-nya ini dari software ilegal dan mereka itu memainkannya berdua guys. Nah mereka ini dalam game-nya bertujuan untuk membangun sebuah villa yang lengkap dengan kolam berenang luar biasa gede sekali. Ada tiga kolam berenang di dalam villa mereka karena mereka ini ingin merasakan apa yang tidak bisa mereka rasakan di dalam dunia nyata karena masalah keuangan ya. Nah setelah villanya ini jadi, akhirnya mereka membagi tugasnya ini menjadi dua yang temannya ini. Nah dia itu harus mencari village dan sedangkan dia, dia ini harus merapikan lagi villanya dan dia itu melihat-lihat apakah ada yang kurang di dalam villanya tersebut. Nah ketika dia merapikan villanya ini, ketika dia melihat-lihat keadaan sekitar, dia meriksa di bagian kolam. Dimana di bagian kolamnya ini dia menemukan ada hal yang aneh sekali di dasar kolamnya itu terdapat beacon. Nah buat kalian yang gak main Minecraft, beacon itu hanya bisa didapatkan ketika kalian sudah mengalahkan wither. Kalau kalian belum mengalahkannya, kalian tidak akan mendapatkan beacon. Nah disitu dia penasaran padahal dia itu belum pernah mengalahkan wither guys. Dan yang pastinya dia ketahui kalau yang membangun atau yang bertanggung jawab terhadap kolam berenang tersebut adalah temannya ini yang sedang menyari village. Jadi dia itu yaudah melanjutkan untuk merapikan villanya ini dan menunggu temannya untuk kembali pulang ke villanya tersebut. Nah ketika temannya ini pulang, dia tidak basah-basi, dia itu langsung bertanya kepada temannya, Hei bro, lu coba kesini bentar deh, lu lihat nih. Ini kok lu bisa dapat beacon dari mana? Ini kan barang langka. Nah temannya melihat ke arah bawah ke dasar kolam tersebut dan temannya mengatakan, dia itu gak mengingat pernah membangun dasar kolam berenang yang dari beacon. Karena dia ingat dengan jelas, dia itu membangun dasar kolam berenang itu hanya menggunakan dua bahan. Dan pastinya bukan beacon. Tapi setelah dia melihat-lihat hal ini, keanehan tidak berhenti di situ saja. Karena temannya ketika pergi melihat bagian sisi kolam satunya lagi guys, dia melihat kalau dasar atau lantainya itu yang tadinya dia ingat sangat jelas menggunakan glowstone, tiba-tiba sudah berubah menjadi beacon juga. Tidak berhenti di situ saja keanehannya ketika mereka berdua mengecek bagian kolam ikan di dalam villa tersebut. Dan melihat juga di dasar kolam tersebut sudah berubah menjadi beacon lagi. Nah, dari mana asal beacon-beacon ini? Karena tidak mau memikirkannya atau ya repot-repot, mereka menganggap kalau ini adalah keberuntungan mereka berdua. Karena beacon ini adalah barang yang sangat susah didapatkan, yang mungkin saja tiba-tiba muncul di sana. Mereka tidak menghiraukannya dan mereka lanjut memainkan permainannya. Mereka pergi ke kolam berenang depan, mereka langsung melanjutkan berpura-pura sedang asik-asik bermain kolam berenang. Mereka membuka pakaian mereka dan mereka bermain-main di situ. Nah, bahkan sebelum mereka tidur, mereka itu ingin memastikan sekali lagi mereka ngecek ke kolam ikannya dan mereka melihat kalau tidak ada yang berubah sama sekali. Beaconnya masih di sana. Tapi, baru saja mereka keluar dari kolam ikan tersebut. Mereka baru menyadari kalau seluruh glowstone yang ada di dalam villanya mereka itu sudah berubah menjadi beacon. Dan ini aneh sekali. Dan ketika mereka melewati bagian kolam berenang yang tadi mereka gunakan untuk bermain, mereka melihat kalau ada sesuatu di dasar kolam. Untuk memeriksanya ini, akhirnya temannya itu langsung terjun ke dasar kolam tersebut dan mengambilnya. Nah, rupanya di sini mereka menemukan sebuah stiffhead. Tapi, anehnya posisi dari bentuk stiffhead ini tidak seperti biasanya. Bahkan anehnya lagi, ada tulisan aneh di stiffhead tersebut. Dimana tulisannya ini adalah sisa bagian tubuh. Hih, bagaimana bisa namanya seperti itu? Mereka kebingungan. Dan akhirnya, yaitu memutuskan pada malam harinya untuk memeriksa bagian luar villa. Jangan-jangan ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Tapi, ketika dia sedang asik mengawasi atau melihat sekeliling luar villa, tiba-tiba datang sebuah notifikasi. Temannya mengatakan ada sesuatu lagi di dasar kolam. Nah, pada saat itu, sontak dia langsung mau pergi ke temannya untuk melihat apa yang sedang ada di dalam dasar kolam tersebut. Tapi, tiba-tiba ketika dia di dalam perjalanan, dia menerima notifnya lagi kalau temannya itu meminta pertolongan dan tiba-tiba sudah meninggal tenggelam di dasar kolam tersebut. Sesampainya dia di depan kolamnya ini, dia tidak melihat ada apapun termasuk temannya di dasar kolam tersebut. Karena tidak tahu apa-apa lagi dan yaudah berdasarkan nekat, dia langsung cebur ke dasar kolam tersebut untuk memastikannya lagi. Tapi, baru saja dia menceburkan diri ke dasar kolamnya ini, tiba-tiba keluar notifikasi, akhirnya aku menangkapmu. Dan seketika pada saat itu, dia langsung meninggal. Nah, di sini sebenarnya dia kebingungan dia itu meninggal kenapa? Karena anehnya, harusnya kalau di dalam Minecraft itu meninggal, bubble-nya setelah habis, barulah kotak darah atau kotak love-nya itu menghilang. Tapi, di sini, dia itu percaya kalau bubble-nya itu masih ada satu dan darahnya itu masih banyak, kan? Tapi, kenapa tiba-tiba ketika bubble-nya habis, darahnya masih ada, dia langsung meninggal? Siapakah yang ada di dasar kolam tersebut dan membuat dia menjadi meninggal, masih menjadi misteri sampai sekarang? Nah, itu dia dua kisah mengenai Minecraft yang gue bawakan kepada kalian. Gimana menurut kalian? Apakah kisah creepypasta ini menakuti kalian? Dan, apakah kalian mau coba masuk ke perpustakaan yang tidak ada sensornya itu, guys? Nah, itu dia konten hari ini, guys. Buat kalian yang udah menonton konten ini, jangan lupa untuk share juga konten ini kepada teman-teman kalian atau kepada siapapun. Dan, jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja karena subscribe itu gratis, guys. So, see you guys in the next video. Willy Kun, sign out. Sampai jumpa di video selanjutnya.